Pembelajaran Tata Muka Pembelajaran Tata Muka Pembelajaran Tata Muka Siswa harus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin, menggunakan masker, penutup wajah atau face shield, dan harus dilakukan cek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam kelas. Sampai di sekolah, siswa langsung masuk ke dalam kelas tidak boleh bermain di luar kelas. Pihak sekolah juga menyediakan masker bagi siswa yang tidak punya masker. Secara otomatis, kepala sekolah mengambil sikap. Kalau sudah kuning, langsung buka Tata Muka. Kalau nanti orange lagi, berarti tutup. Tutup lagi. Jadi secara otomatis kebijakan kami seperti itu. Secara umum. Pembelajaran Tata Muka Masa Transisi saat ini hanya diikuti oleh 50% siswa dari jumlah keseluruhan masing-masing kelas atau maksimal 15 siswa. Tim Liputan, CNN Indonesia